Intro Sejumlah warga membakar seorang wanita bernama Wagesuti di kota Sorong, Papua Barat Tragedi kemanusiaan ini terjadi di kilometer 7 kota Sorong Selasa 24 Januari 2023 sekira pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur Korban tewas dibakar setelah dituduh sebagai penculik anak Terbaru, polisi menangkap dua tersangka pembakaran masing-masing berinisial AT dan FT FT merupakan otak pembakaran perempuan yang dituduh menculik anak Mereka diringkus oleh petugas dari kepolisian resor kota-kota Sorong Kabit Humas Polda, Papua Barat Komisaris Polisi Adam Erwindi Kamis 26 Januari 2023 mengatakan pihaknya terlebih dahulu menangkap tersangka FT di rumahnya pada selasa sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Timur Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan Pimpol Resta Solong kembali menangkap tersangka AT keesokan harinya pada Rabu 25 Januari 2023 sekitar pukul 6 malam waktu Indonesia Timur Ia mengatakan tersangka AT berperan membeli satu botol bensin dan kemudian menyerahkannya ke tersangka FT Kedua tersangka dijerat pasal 187 ayat 3 atau pasal 338 atau pasal 170 ayat 3 dan pasal 160 KUHP pidana Junto pasal 55 KUHP pidana Junto pasal 56 KUHP pidana Menurut Adam, kepolisian masih terus mengembangkan kasus pembakaran wanita ini dan kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah Adam menjelaskan pembakaran terhadap WG Suti terjadi pada selasa pagi di kompleks Kokoda kilometer 8 Kelurahan Kelas Abi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Kasus ini dipicu oleh informasi bohong tentang penculikan anak Masa menuding WG Suti adalah salah satu penculik anak hingga mereka melakukan aksi main hakim sendiri dengan menyeramkan bensin dan membakar korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!